Tim Wari kan sudah sold out ya? Kok masih di Mas Yit itu gimana ceritanya ya mas? Ya memang sudah sold out sama Om Duhi Tapi memang saya masih dipercaya untuk merawatnya Sambil untuk main lomba juga Sementara ini masih di tempat saya Saya lomba terbaik itu di SRM Puas? Sangat puas sekali entah itu saya menang Entah itu saya kalah Saya tetap puas Puasnya kenapa? Satu-satunya yang 24 gantangan Non teriak Non teriak dan tidak ada tanda sama 0 sampai 5 tahun manusia itu perkembangan otak Disitu diwisalkan nutrisinya bagus Perkembangan otak Setelah 5 tahun perkembangan otak ini akan Selamat menikmati 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 Sangat bergensi ya, saya pikir event yang seperti ini sangat bergensi Dan sebagai pemenang, mas bangganya seberapa sih? Walaupun saya juara tiga, tapi saya tetap merasa bangga sih Saya bisa menolehkan nama, walaupun bukan bunuh saya lagi ya Tapi saya sudah merasa bangga, sudah bisa meraih nomor di Semen itu, intinya itu Saya merasa bangga, mantan puluh saya Tapi tetap masih dipercaya kepada saya Masih bisa menunjukkan tariknya ya, itu event yang bukan ecek-ecek Yang bikin saya bangga itu pastor Walaupun memang saldo punya kebian pun juga masih ada kekurangan Tapi entah itu kebian akan kekurangan, tapi saya merasa bangga terhadap dia Mas, dampak dari setelah lomba ini dari SMM Senang, bangga Ada enggak sih yang menanyakan lagi saldo dari luar sana Ada masih yang belum tahu Ada yang menanyakan juga Ada bos-bos juga Mas ini modi ini enggak Oh itu sudah, pilih orang lain Sudah dibeli bos, oh ya sudah Ini enggak mas, membawa artinya kamu rusih saldo Berpengaruh enggak sih di kehidupan mas Wiwit saat ini sebelum ada saldo dan setelah ada saldo Masih ada pengaruhnya mas Ya dia salah satu gurung yang bisa membawa saya Ya dulu saya enggak dikenal orang, sekarang saya sudah dikenal orang Jadi pada intinya memang ada perbedaannya sih Ada juga yang menanyakan mas ada bahan atau enggak dan lain-lain sebagainya Ya saya cuma, apa adanya sih, mas ternaknya gimana itu anakkan saldo bukan Oh saya belum punya terahnya saldo Tapi waktu depan ini saya akan dapatkan itu Saldo dan saudara-saudaranya itu bagaimana? Ya, terah Terahnya saldo Entah itu induannya atau entah itu saudaranya dan lain sebagainya Ada sudah beberapa yang sudah saya dapatkan Dari satu indukannya dia sudah ada beberapa yang saya keep Dan ada satu yang sudah saya lombakan juga Tapi masih di laburan Masih trail out ya? Ya masih trail out Saya ingin lihat bakatnya seperti apa sih, apa sih yang kurang dan lain sebagainya Nah laburan, alhamdulillah nomor satu juga Itu, mau saya coba lagi terus PPKM Hehehe Kalau Marnurut Harriwit Saldo dengan saudaranya Apakah ada kemiripan di kinerja? Ya Sama tapi beda Artinya gini Dari gaya Keplik Sama Dari Durasi Dari awal sampai akhir Kemudian Bulundurasi Sama semi sa expressive B abrupt�� Ya Membedakan Materi Mungkin materi si saldo Lebih ke gereja Nah materi yang ini lebih kecil ini Terlalu burung lain Bagaimana Ya Ingenya Sidwatch Korang dalam satu tetasan memang bakat yang dimiliki oleh burung-burung ini berbeda ya saldo lebih contoh ke lagu lebih enak membawakan gereja yang speed sementara saudaranya tidak seperti itu ya lagunya lain keunggulan lagunya ya masih kalau saya merawat dari trotol ya Mas ya itu masa-masa trotol saya sudah ada beberapa tahapan masa trotol itu masa untuk pemenuhan gizi dan lepas terang masa-masa trotol ini masa-masa dia cepat nangkap dan pemenuhan gizi masa-masa lepas trotol masa-masa perkembangan gizi kenapa saya bisa ada dua tahap saya kembalikan lagi ke manusia perkembangan manusia kebetulan di disitu Indonesia psikologi kan ada psikologi faal 0-5 tahun manusia itu perkembangan otak disitu diwisalkan nutrisinya bagus perkembangan otak setelah lima tahun perkembangan perkembangan otak ini akan stagnan Oke jadi untuk ekip kenapa stagnan berarti umur lima tahun ke atas lebih keperkembangan fisik tapi tinggi badan atau bentuk badan dan sebagainya nah maka itu saya memposisikan trotol trotol itu ya udah trotol set tidak saya umur fisik bahwa cuma saya kandang siang los pakai masran nutrisi bagus saya baru baru berani memfisik ketika dia sudah lepas trotol tahapnya jadi demikian jadi ngelatihnya enggak ngawur ya dari trotol itu bukan langsung dilatih di umbar emang-emang nanti ketika trotol sudah di umbar gizinya masuk ke fisik bukan ke etak padahal masa-masa itu burung cerdas dan enggak burung cepat nangkap masran atau enggak itu intinya pada waktu di trotol itu pemenuhan gizinya bagus atau enggak yang perlu dipahami kita semua mas terutama saya yang enggak ngerti ternak ya taunya burung masih trotol ajar-rajar sekolah fisiknya bagus kuat besok tanding menang tapi enggak pinter ternyata gede ganteng tapi pokok bolong tapi pokok bolong Hai oke terima kasih atas obrolannya semoga membawa manfaat bagi kita semua amin saya juga cuman ikut belajar dari mas Agus dari rekan-rekan intinya saya masih wah baru bau kencur saya kencurnya 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 oke Salam Kicomania Hai幹ungan hai hai eh 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 eh